Halo semuanya Aman ya mas Oke aman Selamat sore semuanya Sore Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Disini saya akan memandu sesi selanjutnya Dan untuk sesi selanjutnya ini kita akan membicarakan tentang mengenal bakat Dan tentunya kita akan dibersamai oleh pembicara kita yang tidak kalah luar biasanya ya dari yang sebelumnya Yaitu Mas Handi Sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu ya Ini untuk mempersingkat ya mas gitu aja ya perkenalannya Nama saya Anin ya bisa dipanggil Anin gitu aja Mas Handi Aulia Zafrani ya Ini beliau merupakan lulusan dari psikologi UGM ya Pada tahun dia menempuh 2015 sampai dengan 2019 Dan untuk work and organizational experience-nya Beliau pernah berada di unit penalaran ilmiah interdisplisioner Kemudian ada Center of Indigenous and Cultural Psychology Nanti bisa dibenerin ya mas Terus ada Assistant Lecture UGM Lembaga Pengembangan Kualitas Mahasiswa Dan juga ada di B-White Connection Kemudian pernah mendapatkan award juga Di Oral Presenter of ASEAN Regional Union of Psychology Social Science Congress Dan Presenter of Psychology, Creativity, Science, and Entrepreneurship Fair Nah langsung saja ya untuk mempersingkat waktu Langsung kita panggilkan pembicara kita selanjutnya Mas Handi Silahkan Mas Handi Halo Halo Aman Aman Mas Tinggal di present aja slide-nya Kalau diperlukan Mau dari Mas Handi Atau dari aku? Mungkin dari Mas Handi Bentar ya Bagaimana caranya ya? Ini dulu Punya Mas Handi Gak bisa ya Untuk ininya Yang PPT-nya gak Di-share aja Your entire screen itu mas Entire screen ya Atau bisa pilih yang Windows Kalau Windows spesifik ke Windows-nya mas Yang PPT Ini ya Iya Betul Nah itu dia Udah aman ya kelihatan Oke Aman Ya Salah dimulai? Apa? Gimana Mas? Mas dimulai Iya Langsung aja mas Halo? Iya langsung aja ya mas Tentang menemukan bakat ya Nah ini Dari aku sendiri Ini sih Excited banget Gimana sih menemukan bakat Dan Ada salahnya gak sih Ketika kita Menemukan Kita baru kayak tergerak Untuk Tahu bakat kita itu Di usia 20-an ke atas ya Misalnya kayak saya gitu ya Nah itu Gimana sih mas Gimana caranya kita Untuk mengetahui Bakat kita Gimana caranya kita Untuk mengenal bakat kita Nah Mas bisa dijawab? Halo? Kok putus-putus? Langsung saja mungkin mas Langsung saja Untuk materinya Olah saja ya Oke Sebelum kita bicara tentang bakat Mungkin kita bakal bicara tentang Inteligensi terlebih dahulu ya Karena akan ada hubungannya Bakat sama inteligensi Sebelumnya disini ada yang tahu gak Inteligensi itu apa? Mungkin 1-2 orang gitu Silahkan Kalau ada ide gitu Halo? Oke Langsung saja mungkin mas Soalnya agak terbatas juga nanti Oke Jadi Inteligensi itu adalah Kemampuan seorang yang hidung Untuk menyelesaikan masalah Menyelesaikan diri Dan belajar dari pengalaman Dalam kehidupan sehari-hari Ini konsep Inteligensi secara umumnya Jadi ini kadang-kadang Ini yang biasanya Ditranslaksikan sebagai IQ Nah kalau di teori psikologi sendiri Dari teori experiment Inteligensi itu dibagi Dua faktor Jadi faktor general Yang bisa Yang ditranslaksikan sebagai IQ Dan juga faktor spesifik Yang Biasa ditranslaksikan Sebagai bakat Kalau di teori yang gambarnya Kayak ini Jadi ada Faktor general Faktor generalnya ini Sama juga ada Faktor spesifik Yang dilinginya Ini teori dari Sebenarnya tentang Faktor general dan Faktor spesifik Tentang Inteligensi Jadi Karena kita akan Bahas tentang bakat Kita akan bahas tentang Faktor spesifiknya aja Disini ada Teori Multiple intelligence Dari Gartner Jadi bakat itu merupakan Potensi seorang hidup Untuk menunjukkan Kesakapannya Di bidang tertentu Nah disini Di teori Teorinya Gartner Ada Sembilan bidang Ada spasial Intrapersonal Mystic Baudelikin estetik Interpersonal Distensial Vizikal matematikal Vizikal Sama naturalis Nah Kalau orang berbakat Di bidang spasial Dia bisa Dengan mudah Memvisualisasi Benda tiga dimensi Kayak Kalau di tes-tesikal itu Kayak Kotak-kotak gitu Terus kayak Memang berpeta itu Kemampuan spasial Terus kalau Intrapersonal itu Kemampuan untuk Memahami diri sendiri Apa yang dirasakan Apa yang diinginkan Nah itu kemampuan Intrapersonal Kalau linguistik itu Berhubungan dengan Bahasa Mungkin sastral Bisa mengungkapkan Secara Sastral misalnya Membuat puisi Membuat Semacam sastra gitu Maksudnya Mengoneksikan Antara pikiran Dan badan Jadi Kayak Misalnya dancer Itu Biasanya Akhirnya Intelligens Dibondi Dan juga Interpersonal Intelligens Yaitu Kemampuan untuk Bisa berinteraksi Dengan orang lain Esensial Lebih ke Fils 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 Bisa mengambil Tentang suatu yang Ada Tidak Dan mungkin ada Ini Kemampuan Esensial Ada juga Ini berhubungan Dengan Yang sempatnya Seperti Seperti Kemampuan Esensial Kemudian Ada Lagi Logical Mathematical Ini Bisa Memahami Logical Nanti Bukannya ke Matematika Jadi Misalnya Matematika Dan Sains Fisika Nanti Masuknya Logical Mathematical Ada juga Tentang Bisa Dengan Mudah Mengetahui Ritme Ritme Nada Terus Ada juga Naturalis Nanti Hubungannya Sama Alam Kayak Cinta Alam Terus Biologi Terus Nanti Ada Setiap Orang Bisa punya Lebih dari Satu Bidang Keberbakatan Gantung Gantung Masing Biasanya Setiap Orang Punya Salah Satu Paling Tidak Nah Ini Perbujudan Potensi Bakat Ada Tiga Yang pertama Kemampuan Belajaran Di atas Rata-rata Jadi Dengan Mudah Mempelajari Ya Orang Lain Susah Mempelajari Tapi Dia Gampang Ini Keberbakatan Terus Yang kedua Ada Memberikan Gagasan Baru Dalam Menyiharkan Masalah Jadi Caranya Beda Dari Orang Lain Jadi Mempunyai Cara Sendiri Dalam Melakukan Satu Hal Yang Dia Bakat Dan Yang Terakhir Adalah Memiliki Motivasi Yang Tinggi Dalam Mempelajari Bidang Spesifik Tersebut Ini Sama Minat Ada yang Mau ditanyain Dulu Oh ya Mengingatkan Bagi Teman-teman Yang Yang Ingin Langsung Menanyakan Bisa Langsung Komen Di Room Chat Nanti Mungkin Belum Ada Mas Tadi Mas Handi Sudah Menjelaskan Tentang Bagaimana Intelligence Setelah Itu Gimana Mas Koneksinya Terhadap Bapak Itu Sendiri Kedengeran Kan Mas Halo Halo Mas Mas Ini Biasanya Kedengeran Halo Relate Sama Bakat Mas Dari Intelligence Tadi kan Udah Dijelaskan Banyak Hal Terus Selanjutnya Itu Gimana Sih Ke Bakatnya Itu Sendiri Tadi Tadi kan Ini sebenarnya Bakatnya Jadi Ini udah Masuk ke Specific Intelligence Jadi Specific Intelligence Itu yang Biasanya Diteransel Sebagai Bakat Kalau Yang Intelligence Seharum Kan IQ Nah Kalau Ini Bakatnya Itu Ini Jadi Sembilan Tipe Intelligence Yang Sita Adalah Tipe-tipe Bakat Yang Ada Menurut Teori Dari Gitu Nah Kalau Dari Sembilan Ini Anin Halo Iya Iya Dari Kira-kira Dari Anin Ya Dari Sembilan Yang Jelaskan Sama Mas Handi Tadi Lalu Gimana Sih Untuk Kita Sendiri Men Mengetahui Bakat Kita Nah Kan Biasanya Mas Di Orang Awam Kayak Anin Kayak Anin Kan Gak Tahu Nih Intelijensi Dan Lain-lain Tapi Kan Udah Secara Instannya Dikit Di Umur Yang Udah 20an Kayak Gitu Langsung Kayak Bakat Apa Gimana Cara Menemukannya Setelah Tadi Kan Mengetahui Ilmunya Terus Step Pertama Kali Harus Gimana Mas Oke Untuk Mengetahui Dimana Pertama Kita Harus Kenal Diri Kita Sendiri Kayak Apa Ya Karena Bakat Itu Biasanya Berjalan Dengan Minat Kita Harus Tahu Minat Bidangnya Kita Dimana Dari Sibayang Tadi Kita Harus Tahu Minat Kita Di bagian Mana Kalau Kalau Kita Bidang Harus Paling Mencoba Berbagai Bidang Bidang Yang Ada Kita Menyatai Bagaimana Jadi Dengan Setelah Mencoba Berbagai Bidang Bidang Itu Kita Kira-kira Dari Bidang Bidang Itu Mana Yang Sotok Dengan Kita Yang Kita Senang Melakukan Dan Yang Merasa Kita Mudah Lakukan Kemungkinan Besar Itu Adalah Bakat Kita Karena Bakat Itu Mempermudah Kita Dalam Mencari Sesuatu Yang Menurut Orang Lain Susah Jadi Kita Harus Mengetahui Kelebihan Kita Terus Kita Harus Mencari Hal Yang Terasa Mudah Tapi Sudah Orang Lain Kalau Masih Belum Nombor Juga Mungkin Kita Bisa Mengingat Kembali Di Masa Ketil Mungkin Sekitar Umuran 5 Tahun Sampai Sekitar SD Kira-kira Di Masa Itu Apa Yang Membuat Kita Terasa Lebih Daripada Orang Lain Karena Biasanya Anak-anak Mulai Muntur Bakatnya Di Tahun Segitu Jadi Itu Mungkin Bisa Menurukan Bakatnya Di Di Masa-masa Itu Mungkin Kita Gitu Itu Kalau Misalnya Belum Menemu Lagi Ya Gimana Lagi Harus Paling Enggak Menurut Tes Pakatan Minar Di Paling Enggak Di Biro Psikologi Itu Biasanya Menyediakan Tes Pakatan Minar Gitu Oke Terus Ini Mas Terkait Dengan Mencoba Berbagai Macem Bidang Nah Itu Ada Enggak Tahapan Tahunnya Misalnya Aku Udah Mencoba Bidang Ilmuwan Bidang Organisasi Tapi Kenapa Belum Menemukan Kecocokan Biasanya Ada Enggak Jangka Tahunnya Oh Ini Bisa Dikatakan Suatu Bakat Pada Masa Tahun Kedua Ada Enggak Tahunnya Gitu Kalau Tahun Sebenarnya Lebih Kepada Yang Tadi Saya Bilang Itu Lebih Ke Kesukaan Kita Dimana Sama Yang Merasa Kita Mudah Ketukan Biasanya Bakatnya Disitu Gitu Oke Mas Oh Iya Ini Ada Yang Bertanya Ini Mas Apa Berarti Bakat Itu Harus Suka Ya Kak Kalau Suka Tapi Enggak Bisa Berarti Enggak Akan Ada Berbakat Kak Jadi Gini Kalau Bakat Jadi Ada Dua Konsep Yaitu Bakat Sama Minat Kalau Bakat Itu Lebih Kepada Genetik Jadi Turunan Dari orang tua Jadi Bakat Jadi Usia Bakat Membuat Kita Lebih Mudah Mempelajari Hal Suatu Hal Tentu Tapi Kalau Minat Itu Biasanya Dikembangkan Oleh Pengasuhan Dan Pengaruh Lingkungan Jadi Bisa Bakat Tidak Sesuai Dengan Minat Bisa Sesuai Gitu Jadi Kalau Misalnya Minat Tapi Tidak Bakat Kita Bisa Mempelajarinya Cuman Membutuhkan Effort Lebih Dibandingkan Dengan Memiliki Orang Berbakat Di bidang Itu Gitu Oke Apakah Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Tadi Siapa Kak Autsakan Gimana Kak Sudah Terjawab Kak Oh Ya Sudah Ini Adiar juga Yang menanyakan Multiple Intelligence Ini Berhubungan Dengan Gaya Belajar Seseorang Tidak Atau Tidak Kak Gaya Belajar Mungkin Ada 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 Gaya Belajar Karena Setiap Intelligent Study Memiliki Gaya Belajar Yang Masih Tentukan Kayak Logical Matematical Gak Sama Gaya Belajar Dengan Yang Gaya Dikin Satikan Ya Mungkin Itu Bukan Tipikal Yang Visual Auditoring Itu Gak Segitu Hubungannya Si Itukah Yang Dimaksud Sepertinya Ya Ini Karena Memang Menanyakannya Multiple Intelligent Termasinya Itu Ada Kecadarungan Atau Tidak Untuk Berpengaruh Pada Gaya Belajar Berarti Tadi Secara Langsung Bisa Ada Hubungannya Tapi Tidak Keseluruhan Multiple Intelligence Gitu 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 Ya Iya Ada Lagi Yang Tanya Belum Kak Bisa Dilanjut Lagi Kak Setelah Kita Menemukan Caranya Kemudian Gimana Sih Kita Harus Bersikap Ketika Kita Sudah Tahu Caranya Oke Kalau Sudah Tahu Terus Gimana Ya Pertama Kita Harus Menentukan Goal Setting Ini Ada Teori Goal Setting Yang Saya Ambil Dari Apa Namanya Ini Sebenarnya Saya Ambil Dari Buku Sport Psychology Kayak Pengembangan Buat Update Tapi Ini Dipakai Juga Buat Pengembangan Bakat Jadi Ada Teori Smart Namanya Jadi Yang Pertama S Dari S dulu Kita Harus Tahu Goal Itu Dimana Contohnya Dari Multiple Intelligence Ini Kita Mau Jadi Apa Kedepannya Kalau Misalnya Kita Tahu Bakat Kita Misalnya Di Existentialis Atau Kita Mau Seorang Teoris Atau Misalnya Kita Punya Bahkan Di Bidang Bidang Kita Mau Jadi Seorang Atlet Atau Mungkin Aktor Atau Mungkin Jadi Ikut Ketian Polisi Itu Kita Harus Tahu Goal Kita Kemana Dulu Oke Selanjutnya Kalau Sudah Menentukan Goal Apa Ada MR MR Ini Bareng Kita Harus Tahu Breakdown Dari Tujuan Akhir Kita Breakdown Tujuan Tujuan Kecil Yang Tujuan Kecil Itu Harus Realistik Jadi Di Step By Step Itu Harus Sesuai Dengan Resource Yang Ada Kemampuan Kita Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Kecil Ini Untuk Bisa Mencapai Tujuan Bisahnya Dan Setiap Tujuan Kecil Ini Harus Bisa Di Monitoring Misurable Gose Kayak Gimana Misalnya Dari Yang Goli Kinesetik Nih Aku Pahing Jadi Atlet Kak Atau Kecil Dulu Biasanya Kayak Gimana 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 Untuk Meshable Gose Gose Gimana Keberhasilan Seperti Apa Baru Nanti Kita Bisa Jadi Atlet Gimana Gose Gitu Kalau Untuk Yang T Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Wajib Karena Timely Maksudnya Kita Punya Timeline Deadline Kapan Kita Mencapai Goli Kita Itu Ini Tidak Wajib Karena Bisa Jadi Sesuatu Yang Stressful Bisa Juga Motivacing Bisa Menjadi Sebuah Motivasi Tapi Juga Stressful Tergantung Orangnya Gimana Kalau Orang Yang Suka High Space Suka Suat Yang Cepat Bisa Menerapkan Timely Goal Gini Kalau Yang Misalnya Tidak Terlalu Suka Tidak Usah Tidak Untuk Cara Mengembangkan Efek Mengembangkan Bakat Yang Efektif Mulai Melalui Goal Settings Kira Ada Yang Mertanya Kalau Kita Tau Minat Dan Kesukaan Kita Terhadap Sebuah Bidang Tapi Sebenarnya Kita Tidak Ada Achievement Atau Pencapaian Yang Tinggi Banget Di Bidang Itu Apakah Itu Tetap Disebut Bakat Lalu Apakah Ada Tipe Orang Yang Memang Tidak Mempunyai Bakat Apa-apa Sebenarnya Tanpa Bakat Pun Kita Bisa Mencapai Sesuatu Karena Ada Juga Pempatah Hard Work Big Talents Itu Juga Berlaku Jadi Meskipun Kita Tidak Berbakat Kita Bisa Juga Memiliki Achievement Kalau Misalnya Berat Kiri-kiri Bakat Cuma Tiga Tadi Kita Mudah Mempelajarinya Kita Memiliki Motivasi Yang Tinggi Sama Kita Memiliki Gas Gajar Lain Dalam Pelajari Hal Spesifik Tersebut Ini Kiri-kiri Keberbakatan Terus Apa Lalu Apakah Ada Tipe Orang Yang Memang Tidak Mempunyai Bakat Apa-apa Sebenarnya Setiap Orang Punya Tapi Mungkinan Ada Orang Tidak Mereka Bakat Tapi Setiap Orang Punya Satu Bakat Mungkin Kalau Orang Yang Tidak Memiliki Bakat Lebih Berusaha Lebih Untuk Melajari Satu Hal Spesifik Yang Diminati Lebih Fokus Minat Daripada Fokus Minat Karena Dengan Minat Kita Bisa Hard Work Karena Hard Work Challenge Karena Lebih Kalau Dari Saya Pribadi Lebih Minat Lebih Lebih Bagus Menikuti Minat Daripada Mengikuti Bakat Karena Dengan Minat Kita Bisa Punya Motivasi Untuk Hard Working Untuk Mencapai Apa yang Ditanginkan Oke Berarti Pada intinya Kita harus Membangun Minat Kita Mungkin Ada Pancingan Pancingan Misalnya Kita Menonton Youtube Ataukah Kita Menonton Video Motivasi Ataukah Kita Melihat Pencapaian Orang Jadi Biar Ada Kecenderungan Untuk Mencari Tahu Sesuatu Gitu Ya Kak Terus Ini Kak Ada Yang Bertanya Lagi Bakat Itu Ditemukan Atau Dibentuk Bakat Itu Sesuatu Yang Genetikal Jadi Kalau Selanjutnya Kita Udah Nggak Bakat Kita Nggak Bakat Tetap Kita Tentang Bisa Gitu Cuman Kita Kalau Dibandingkan Orang Bakat Dengan Nggak Bakat Kita Membutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Untuk Melajari Spesifik Tersebut Dibandingkan Dengan Orang Yang Bakat Gitu Tapi Kita Bisa Mencapai Gitu Jadi Konsep Bakat Cuma Sebagai Multiplayer Untuk Kita Bisa Belajari Sesuatu Hal Yang Spesifik Jadi Kalau Misalnya Kita Emang Dari Awal Sudah Punyai Bakat Suatu Hal Gampang Untuk Memoles Gitu Kita Belum Mengetahui Secara Spesifik Gimana Kita Sebenarnya Kita Harus Mencari Tahu Jadi Bisa Saja Dibentuk Bisa Saja Memang Ditemukan Karena Mencari Sesuatu Gitu Ya Kak Ini Contohnya Misalnya Aku Tuh Tidak Bakat Di Boderi Kinesetik Tapi Aku Suka Olahraga Aku Suka Olahraga Sampai Misalnya Saat Anakku Bakat Olahraga Tapi Cuma Aku Sudah Punya Banyak Sipen Di Bidang Olahraga Tapi Bisa Bidang Bidang Olahraga Jadi Untuk Selamanya Kalau Aku Tidak Bakat Di Boderi Kinesetik Aku Tidak Bakat Bakat Cuman Bisa Anakku Yang Bakat Oke Oke Kak Jadi Tergantung Situasi Lingkungannya Juga Memang Bisa Jadi Kita Menurunkan Suatu Bakat Bakat Kita Sending Bakat 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 Jadi Kebiasaan Orang Tua Sebelum Punya Anak Bisa Menurunkan Bakat Kebiasaan Itu Menjadi Bakat Dari Anak Oke Oke Kak Paham Begitu Ya Ini Tadi Yang Menanyakan Adalah Kak Lala Anggera Ini Terjawab Ya Kak Ini Ada Yang Bertanya Juga Kak Khusnul Khotimah Kak Kalau Kita Memiliki Lebih Dari Satu Bakat Sebaiknya Apa Yang Dilakukan Untuk Fokus Pada Bakat Yang Paling Baik Sebaiknya Apa Yang Harus Dilakukan Ini Harus Gimana Kalau Menemukan Lebih Dari Satu Bakat Ataukah Mencari Yang Paling Baik Atau Harus Dijimanakan Mencari Yang Minat Kadang-kadang Ada Orang Yang Bakat Tapi Tidak Minat Contohnya Saya Saya Punya Bakat Di Bidang Rujikal Matematikal Tapi Saya Tidak Minat Saya Lebih Cenderung Suka Mempelajari Psikologi Gitu Jadi Minatnya Kemana Gitu Kalau Diantara Dua Bakat Ini Lebih Minatnya Dimana Gitu Lebih Keminat Yang Mananya Jadi Selain Selain Berbakat Juga Harus Cari Juga Kecenderungan Minatnya Terhadap Yang Mana Ada Plus Plus Yang Kita Melakukan Dengan Penuh Cinta Yang Mana Ini Kak Gitu Ya Saya Kemudian Ada Ada Yang Menanyakan Lagi Kak Veronica Putri Yang Gere Ini Better Ikuti Bakat Atau Ikuti Minat Kak Soalnya Dibilangnya Bakat Belum Tentu Sama Dengan Minat Kita Misal Kita Sudah Mempelajari Suatu Bidang Dalam Kurun Waktu Tertentu Dan Post The Limit Till Make Product Di Bidang Itu Almost People Said Wah Memang Passion Kamu Di Sana Kalau Sudah Mencapai Titik Itu Seharusnya Kita Eksplorasi Lagi Untuk Benar-benar Menemukan Bakat Kita Atau Yaudah Kita Bisa Dianggap Sebagai Bakat Soalnya Kadang Sering Over Burnet Dengan Situasi Itu Ini Panjang Bisa Dicek Lagi Di Kolom Komentar Mungkin Ini Kalau Anin Tarik Lagi Kalau Orang Lain Itu Udah Menilai Kamu Passion Di Sana Emang Kamu Udah Bakat Di Sana Itu Harus Gimana Jadi Apa Ya Karena Selain Aku Beri Tadi Jadi Kalau Aku Peribat Hal tersebut Dengan Penuh cinta Jadi Kita Berlakukan Dengan Stressful Karena Kalau Suatu yang Stressful Kan Membuat Bisa Juga Sikosomatis Berlalat Jadi Aku Lebih Mending Ikuti Minat Meskipun Udah Terlalu Term Itu Contohnya Aku Sendiri Aku Kan Psikologi Ada Bagaimana Bidang Aku Misalnya Minatku Di Pendidikan Tapi Aku Terlalu Banyak Yang Di Bagian Industri Tapi Aku Tetap Ingin Memperlukan Minatku Di Bidang Pendidikan Karena Aku Lebih Minat Di Bidang Pendidikan Lebih Suka Melakukan Dengan Senang Hati Menuh Cinta Dibandingkan Dengan Semoga Menjawab Jadi Lebih Baik Untuk Mengikuti Minat Juga Dibandingkan Dengan Benar-benar Pure Bakat Ini Ada Yang Menanyakan Lagi Abdu Rahman Muhammad Yusuf Izintanya Apakah Berbahaya Self Disclaiming Kepribadian Dan Dua Ada Rekomendasi Tes-tes Yang Valid Beserta Detailnya Atau Nggak Kak Misalnya Mungkin Berapa Biayanya Dan Sebagainya Terus Ada Oke Terus Ada Yang Tanya Juga K L K Eza Kalau Tes MB MB T Di Situs Internet Valid Nggak Ya Oke Yang pertama Yang pertama Yang pertama Berbahaya Atau Nggak Self Disclaiming Aduh Aku Berlibat Dari Kak Abdurrahman Muhammad Yusuf Tentunya Self Disclaiming Itu Bukan Sesuatu Yang Baik Ya Karena Sebagai Profesional Pun Menentukan Sebuah Dia Kasus Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Jadi Jangan Pernah Mencoba Sesuatu Yang Self Disclaiming Misalnya Cuma Ada Google Kira-kira Kalau Google Bilang Ini Aku Pak Seti Ini Jangan Berah Gitu Sih Karena Bahaya Karena Biasalah Arah Juga Jadi Lebih Baik Ikutin Tes Psikologi Misalnya Di Biro Biro Psikologi Gitu Sih Kan Biasanya Ada Yang Tes Minat Bakat Gimana Biasanya Kalau Di Biro Psikologi Gitu Ada Paketannya Biasanya Kalau Tes Pribadi Itu Diaklos Pribadi Kayak Misalnya Minat Bakat Ada Termasuk Tes Minat Tes Bakat Sama Tes Pribadian Biasanya Bervariasi Bervariasi Dari Biro Ke Biro Tergantung Dimana Dan Ya Bervariasi Kalau Contohnya Di Kampus Itu Sendiri Untuk Paket Tes Minat Bakat 250 Rp Sudah Paket Lengkap Gitu Oke Mungkin Habis Ini Bisa Dikasih Situs Situs Atau Apa Gitu Kak Yang Resmi Jadi Mungkin Ketika Teman-teman Disini Ada Yang Mau Tes Bakat Atau Minat Itu Bisa Langsung Gitu Bisa Memberikan Rekomendasi Biasanya Harus Kepbilo Kalau Online Aku Tidak Terlalu Tahu Kualitas Rehabilitas Tes 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 Langsung Karena Biasanya Di paketnya Itu Termasuk Ada Konseling Nya Juga Kualifikasi Lebih Ada Kualitasnya Dibandingkan Kualitas Kualitas Nah Kalau Lalu Untuk Yang Tadi Selanjutnya Tentang Online Online MBTA Itu Kalau Tentang Kalau Validitasnya Tentang Itu Waktu Itu Ada Dosen Yang Pernah Bilang Valid Ada Yang Bila Enggak Sih Kalau Aku Belum Tahu Itu Validitasnya Seperti Apa Sih Kalau Tes MBTA Kan Itu Tes Buat Kepribadian Sih Terjawab Ya Kak Eza Kalau Misalnya Di Biro Biro Itu Misalnya Apa Nama Bironya Mungkin Bisa Dikasih Rekomendasi Kalau Di Juga Itu Aku Tahu Beberapa Biro Kalau Di Kampus Namanya Unit Konsultasi Psikologi Terus Ada Namanya Biro Psikologi Dinamis Ada CMT Consulting Nanti Mungkin Bisa Dishare Di Di Chat Kalau Saya Mau Biro Di Juga Ada Apa Bisa Aku Di Chat Oke Kak Bisa Di Grup Lanjut Ya Kak Ini ada Yang bertanya Kak Kalau Menghadapi Siswa Yang merasa Salah Jurusan Misal Salah Masuk SMKTKJ Tapi Bakat Dan Minatnya Di Tempat Lain Misal Di Olahraga Atau Di Sosialnya Gimana Cara Membantu Mereka Gimana Caranya Salah Jurusan Itu Suatu Yang Agak Biasa Ditemui Kalau Misalnya Salah Jurusan Biasanya Kalau Orang Salah Jurusan Itu Kan Biasanya Sudah Gak Bakat Gak Minat Bisa Bisa Bakat Tapi Gak Minat Gitu Kan Kalau Dari Aku Mending Lebih Baik Kayak Telat Kayak Buatkan Di Jurusan Daripada Mempursus Suatu Yang Gak Minat Nanti Juga Akhir-akhirnya Malah Burnout Sediri Gitu Jadi Gak Baik Juga Mempursus Suatu Yang Gak Minat Gitu Jadi Untuk Ya Mungkin Kalau Bisa Dipindah Jurusan Atau Mungkin Kalau Apa Ya Ya Gitu Sih Apakah Menjawab Berarti Kalau Misalnya Memang Sudah Diketahui Ini Minatnya Yang Lain Berarti Mending Dipindah Jurusan Gitu Ya Kak Iya Sih Oke Terus Ini Pertanyaan Terakhir Dari Autsakani Kak Saya Pernah Ikut Tes Pake Sidik Jari Kita Kira-kira Tingkat Akurasinya Itu Udah Pasti Atau Belum Nanti Kalau Tes Lagi Bisa Berubah Setelah Selang Jangka Waktu Lama Kalau Apus Hidup Pribadi Aku Tahu Validitas Realiditas Dari Tesis Jari Karena Di Kampus Tidak Dikasih Tahu Gimana Sama Mungkin Ada Beberapa Dosen Yang Bilang Karena Belum Terbukti Ada Jurnal Penelitian Tentang Itu Kalau Ada Penelitian Tentang Itu Mungkin Bisa Jadi Tes Valid Cuman Sampai Saatnya Belum Ada Jurnal Yang Melalui Sidik Jari Bisa Mengetahui Kepribadian Mengetahui Bagasi Itu Belum Ada Oke Berarti Disarankan Langsung Ke Bironya Aja Atau Nanti Langsung Ketemu Sama Psikolog Untuk Lebih Lebih Paham Lagi Tentang Diri Kita Oke Sepertinya Sudah Sesi Q&A Sudah Di Close Kemudian Bahkan Kita Mau Sesi Selanjutnya Atau Mungkin Kak Handi Memberikan Motivasi Atau Tips Untuk Kita Mengenal Closing Statly Itu Seperti Apa Mungkin Kalau Statly Seperti Sudah Berkali Kalian Saya Berang Tadi Kadang Kadang Bakat Itu Tidak Sesuai Dengan Minat Jadi Karena Dengan Minat Itu Kita Bisa Melakukan Satu Dengan Penuh Cinta Dengan Senang Hati Dan Kita Melakukan Tanpa Beban Lebih Baik Mengikuti Bakat Daripada Minat Tapi Lebih Baik Juga Kalau Misalnya Bakat Sama Sesuai Jadi Lebih Mending Karena Dengan Talent Big Hardwork Jadi Lebih Hardwork Big Talent Jadi Lebih Baik Mempercui Minat Karena Bisa Memikuti Hardwork Dengan Dengan Talent 2 Oke Terima kasih Ya Kak Disini Saya Akan Mereview Kembali Tentang Bakat Dan Minat Keduanya Memang Terlihat Sama Tetapi Bisa Dilihat Kembali Bahwasannya Kalau Bakat Itu Bisa Dari Genetiknya Dan Minat Itu Berasal Dari Lingkungan Kita Sendiri Gitu Ya Kak Dan Semoga Sesi Ini Bisa Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Dan Pesan Terakhir Dari Kak Handi Tadi Untuk Kita Bisa Lebih Mengenal Lagi Dan Kita Lebih Kecenderungan Kemana Kalau Disarankan Tadi Lebih Mengikuti Minat Kita Agar Bisa Tersalurkan Secara Dari Hati Dan Benar-benar Ada Disitu Ada Roh Kita Ya Kak Itu Saja Dari Saya Selagu Moderator Mohon maaf Apabila Banyak Kekurangan Dalam Membersamai Kak Handi Selanjutnya Langsung Sesi ke Tiga ya Kak Betul Betul Say goodbye Kak Handi Sama kita Terima kasih Oke Mas Terima kasih Banyak ya Atas Kontribusinya Sudah Sharing Tidak Tidak Terima kasih.